Hai Kelovers, apa kabar nih? Semoga semua selalu sehat ya. Tiara mau kasih update berita yang ramai jadi obrolan seminggu ini nih. Tonton sampai habis ya. Ayus Sabian muncul di hadapan publik setelah berita dugaan perselingkuhan dirinya dan Nisa Sabian mencuat. Ayus meminta maaf kepada istri, keluarga, dan fans yang tak nyaman dengan pemberitaan yang beredar. Namun, founder Sabian ini tidak mengungkit soal dugaan perselingkuhan. Sementara itu, ayah Nisa Sabian tidak mau putrinya disebut sebagai selingkuhan Ayus. Assalamualaikum, saya Ayus Sabian. Ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Kabar duka datang dari keluarga besar Raffi Ahmad. Asistennya, Iwang Orlon meninggal pada Kamis 18 Februari 2021. Iwang meninggal di Bengkulu karena sakit lambung. Ia bekerja bersama Raffi selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Kepergiannya meninggalkan duka di hati Raffi, Gigi, Nisa, Syahnas, hingga Mama Ami. Kalovers tentunya sudah tahu kalau pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani diundur. Dua hari sebelum tanggal 21 Februari, Kalina umumkan jika pernikahannya dengan Mas Vicky batal karena satu dan lain hal. Ternyata Kalina belum melengkapi berkas pernikahannya. Dirinya belum mendapat tanda tangan dan restu dari papanya. Papa Kalina kini sedang berjuang melawan COVID-19. Pernikahan Vika, Vicky, dan Kalina akan kembali digelar pada 13 Maret 2021. Terima kasih sudah menonton What's Trending minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan dan ingat pesan ini selalu patuhi pertolongan sehatan. Bye-bye! Sampai ketemu lagi minggu depan dan ingat pesan ini selalu patuhi pertolongan sehatan.